Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreativi Indonesia Halo guys bagaimana kabar kalian Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Amin ya Rabbah Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini Oke guys Bertemu lagi bersama saya Fikri Dan kali ini kita akan kembali meneksi sebuah video Kali ini ada sebuah video Dari channel Drew Binsky guys Jangan lupa kita subscribe dulu Sebagai bentuk dukungan kita Atas konten dari channel ini guys Judul videonya adalah How Diverse Is Malaysia Video ini sudah ditonton sekitar 1196 ribu kali Di upload pada tanggal 23 Khusus 2018 Yang lalu Sudah cukup lama ini Sebenarnya saya sudah sedikit banyak tahu lah ya Tentang keberagaman yang ada di Malaysia gitu guys Tapi mungkin ini Entahlah Ada sesuatu mungkin yang Ingin kalian Diperlihatin kepada saya gitu guys Oke Kita langsung aja lihat sama-sama guys Video ini seperti apa Satu dua tiga Play How Diverse Is Malaysia Wow wait 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 Cendo guys I love it Saya sangat suka cendo guys It's one of the most multicultural Multi-ethnic And multi-religious countries in the world And I'm thrilled to be back For a third visit I'm a non-nya Chinese Siamis And adopted Kelabit I'm Chin Dian and I'm Malaya Wait 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 Chinese Siam Siam Oh Siam itu Thailand ya And adopted Kelabit Kelabit itu apa guys ya Kelabit Saya baru tahu guys Kelabit Adopted Kelabit I'm Chin Dian and I'm Malaysian Chin Dian Chin India Mungkin guys ya Chin Dian Baru tahu saya guys Chin Dian Chin India kayaknya ya Kayaknya sih seperti itu I'm a Thai Malay Malaysian I'm a Malay Mama Chinese Mama Mama saya pernah dengar Tapi lupa sih guys Mama itu dimana ya I'm a Malaysian We are Kadazan We are Uraian My dad is Malay And my mom is Chinese I'm Malay and Indian I'm a Chinese But culturally Filipino Out of the 32 million people Banyak guys Ada dari Filipina juga 23% Or 8 million people Are Etik Chinese 27% Etik Chinese 7% 7% doang ya Ini terjadi ada Confused Ha Bentar 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 guys Bentar ini berapa berusaha Ini konfius Ini aneh Confused Confused Malay Confused Bentar guys Kok confused Mungkin terdiri dari beberapa etnis Seperti tadi Euronesia Terus Kadazan Terus Dayak Mungkin dari Skelabit Mungkin gitu guys Banyak Berapa persen Berapa persennya gitu Mungkin Bukan confused 61% Of the population In fact Estnik Malay Are required To be Muslim Yang saya sudah tahu Yang kedua terbesar Justru Buddha Guys Di Malaysia Saya kira Kristen Oh ini mungkin Dipengaruhi oleh Ini Apa Apa tadi Yang terbesar Kedua itu Etnis Cina Mungkin guys ya Yang kedua terbesar Tadi mungkin Karena Cina Kebanyakan Itu Buddha Kayaknya Saya kira Kristen Yang kedua terbesar Agama terbesar Keduanya Oke 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 20% Kemudian Kristianity 10% Dan Hinduism 6% Ini Diversitas yang terbesar Di Malaysia Diperfledakan Di kuisin Langgung Dan ekonomi Ketika menonton Makanannya Sangat memiliki Yang terbesar Halo Akmar Dan Ketika saya Ketika saya Ketika saya Ketika saya Ketika saya Menarik dari Ketika saya Adalah makanannya Mungkin ini guys Ya Apa Karena mungkin Ketika saya Itu Seperti Jakarta Mungkin ya Ketika saya Pusat Pusat Perdagangan Dan segala macam Sehingga Mungkin Segala jenis Makanan dari Malaysia Itu ada Di sana Mungkin seperti itu Jadi Sangat masuk akal Akmal bilang Sebenarnya Sangat masuk akal Ketika saya Laksa And banana leaf Banana leaf Maksudnya Maksudnya mungkin Bukan daun pisang Maksudnya mungkin Makanan yang ada Di daun pisang Mungkin di atasnya Kalau Indonesia Namanya Nasi liwet Ini mungkin Bukan Daun pisangnya Mungkin Yang pertama Tadi Nasi lemak Saya belum pernah Nyobain Nasi lemak Malaysia ini Seperti apa Tapi katanya Seperti nasi wuduk Ya Tau Kalau laksa Di Indonesia Juga ada Tapi saya Kurang tahu Apa perbedaannya Dengan laksa Di Malaysia Saya kurang tahu Juga Tapi Laksa Enak Enak Ini banana leaf Mungkin maksudnya Adalah makanan Jadi kan Makanan yang Simpan di atas Ini Seperti ini Seperti ada Teri Kalau Indonesia Ada teri Ada jengkol Apa Apa lagi Jantung pisang Terus Tempe Tau Segala macem Jadi Makan Karena mungkin Unik Dia makannya Banyakan Harus Banyakan Kalau di Indonesia Tapi ada juga Yang Piring Dipakai Banana leaf Ini ada juga Tapi saya yakin Yang dimaksud oleh Si orang ini Adalah Dalam porsi yang besar Banana leaf Yang seperti besar Yang makannya Banyakan Karena sensasinya Beda Makan sendiri Sama banyak orang Beda Let's talk about language Most people here Know at least Three languages Fluently We like to We can choose Certain words Hey Maca You want makan ya Or tapau That sentence That means You want to eat here Or take out But it has words From four languages Tamil English Malay And Chinese Oh tapau Itu berarti Bahasa Cina guys ya Maca 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 Bahasa Tamil Maca Bahasa Tamil Tapau Bahasa Cina Itu ya Keren Unik juga Baasa Malaysia Unik juga Berarti Oke Oke Jadi Ada beberapa Kalimat Serapan Beberapa Kalimat Dari Ambil Dari Diambil Dari Beberapa Bangsa Unik Unik but if you are traveling to Malaysia you won't have to worry about learning any new languages because almost everyone here speak fluya almost as good as the Philippines I am always very very impressed from an economic standpoint in kalau dia ke Indonesia akan sangat kesulitan guys akan sangat berguna Indonesia itu bahasa Inggris bukan bahasa utama tetap bahasa Indonesia yang ya mungkin itu salah satu jadi destinasi utama bagi para turis ya terutama yang tidak bisa berbahasa Indonesia berbahasa Melayu gitu mereka mungkin akan memilih Malaysia karena memudahkan mereka ya dalam komunikasi gitu mungkin ya mungkin yang pertama kalau mereka tujuan mereka mungkin Asia Tenggara mungkin pertama ke Malaysia dulu setelah itu baru mereka pergi ke Indonesia gitu mungkin seperti itu guys ya karena di bahasa di Indonesia bahasa Inggris bukan bahasa utama the bustling capital of Kuala Lumpur is one of Asia fastest growing business hubs and its skyline is dominated by the tallest twin buildings in the world the pertinence tower do you know how tall they are not sure but once you escape the city life you'll quickly enter a humble relaxing and contrasting lifestyle and contrasting lifestyle and I am truly in love with this place I'm Drew Binsky and if you like my travel videos please click subscribe and join me as I plan to visit every country in the world oke oke guys itu tadi video yang menerangkan tentang keberagaman di Malaysia yang dimana seorang bule ini masalah ini dia sangat suka dengan keberagaman ada di Malaysia dan ini kunjungan ketiga dia di 2018 lain mungkin setelah Corona dia ada berniat untuk pergi lagi ke Malaysia gitu kasdan ini bukti bahwa video ini dia buat karena dia ingin juga menyebarkan atau memberitahu dunia luar tentang apa yang dia rasakan biasanya seperti itu guys dia ingin merasakan juga kepada orang orang lain agar merasakan apa yang dia rasakan itu bahwa disana tempatnya sangat enak dan komunikasi sangat gampang sangat mudah dan keberagaman yang ada justru itu yang menarik bagi si masalah ini gitu bicara mengenai keberagaman guys dan apa bicara mengenai etnis gitu menurut kalian itu apakah saat ini masih relevan apa tidak jika kita berbicara tentang peribumi atau apa bahasa malaysia itu bumi putra ya dan kaum pendatang gitu apakah masih relevan sekarang gitu guys walaupun di dalam penerapannya mereka memiliki persamaan ya di dalam hukum dan segala macam sebenarnya mereka sama sih sebenarnya di sebagai warga negara Indonesia maupun Malaysia itu sama gitu tapi apakah menurut kalian isu ini masih relevan untuk dibahas sekarang untuk zaman ini apakah masih relevan atau tidak karena saya pernah lihat video guys bahwa sebenarnya orang Indonesia sekalipun guys orang yang katanya asli peribumi Indonesia itu ketika mereka semua di cek DNA nya itu enggak ada yang murni guys misalkan orang Melayu ya karena mereka juga beberapa persen dari Arab dari China dari Vietnam gitu guys itu udah enggak ada yang murni ternyata guys jadi menurut saya apakah ini masih relevan atau enggak gitu apakah mungkin definisi dari peribumi atau bumi putra itu adalah mereka yang sudah menetap lama atau seperti apa gitu namun sebenarnya guys sebenarnya yang menjadi poin penting menurut saya adalah di dalam isu ini bukan dari kalian penduduk asli atau peribumi bumi putra atau pendatang ya yang penting adalah menurut saya seberapa besar cinta kalian seberapa besar perjuangan kalian terhadap bangsa dan negara ini gitu guys karena enggak sedikit ya banyak gitu orang-orang yang dikatanya katanya peribumi yang katanya penduduk asli itu justru mereka menjadi pengkhianat gitu guys dan menurut saya dalam konteks membangun negara dalam konteks membangun sebuah negeri itu menurut saya bukan dilihat dari ras suku bangsa atau segala macam tapi dilihat dari kontribusi dia terhadap negara seberapa besar cinta dia terhadap negara ini bangsa ini dan apa yang telah diberikan terhadap bangsa ini dan negara ini gitu guys karena memang sih memang kita yang kita takutkan adalah bahwa ada juga sih orang misalkan orang luar yang mungkinlah dari bangsa contoh lah mungkin dari bangsa lain dia akhirnya berkontribusi di negara sekarang di negara ini di bangsa ini tapi akhirnya dia mengeruk kekuasaan bangsa dan negara ini untuk dibawa ke negara asal dia gitu dan banyak sih sebenarnya ketakutan-ketakutan ya yang seperti itu banyak tapi menurut saya itu adalah hal yang sangat wajar sebenarnya dan hal-hal seperti itu contohnya banyak juga sih guys di Indonesia banyak juga akhirnya etnis dari bangsa lain mengeruk dan mengkorupsi kekayaan di Indonesia untuk dibawa ke negara dia negara asal dia berasal bangsa dia berasal dan ya itu memang terjadi sih guys memang terjadi sih tapi ya mungkin itu sedikit permasalahan sebenarnya yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia gitu guys tapi yang penting ya kita tetap menjaga keberagaman ini sebagai salah satu corak sebagai salah satu ciri khas baik di Indonesia maupun di Malaysia dan kita tetap jaga keberagaman ini sebagai satu kesatuan untuk bisa membangun negara dan bangsa ini dan ya sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb